Assalamualaikum, kedua resep jajanan ini sangat-sangat digemari sama anak-anak, cukup jual seribuan aja udah untung banyak. Seperti resep yang pertama ini, mochi stroberi jual seribuan. Siapkan 100 gram tepung mesena, kemudian sangrai di api kecil. Kita sangrai tepung mesenanya sampai tepung mesenanya matang atau terasa ringan. Kalau teman-teman punya daun pandan bisa dimasukkan 1 lembar daun pandan, nanti kalau daun pandannya mengering tandanya tepung mesena sudah matang. Nah kalau sudah terasa ringan tepung mesenanya, tandanya sudah matang, bisa dimatikan api kompornya, kemudian biarkan sampai dingin. Siapkan 500 gram tepung ketan putih, disini aku pakai merek rose brand, langsung aja masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram gula pasir, lalu campurkan 3 sendok makan tepung mesena, kemudian untuk rasanya disini aku pakai 1 saset papa es rasa stroberi. Kemudian masukkan 500 ml air. Nah untuk papasnya, kalau teman-teman nggak suka bisa diganti dengan 1 sendok makan pasta rasa stroberi ya. Lalu kita aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, misalnya masih ada yang mengumpal-gumpal, bisa disaring ya untuk tepungnya. Dan langsung aja kita tambahkan kurang lebih secukupnya pewarna makanan merah rose atau kurang lebih 5 tetes, supaya kue mojinnya warnanya cantik ya, pink gitu. Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi sampai tercampur rata. Siapkan loyang atau cetakan apapun, oles dengan sedikit minyak goreng, kemudian masukkan adonan mojinya. Panaskan kukusan, kemudian masukkan adonan mojinya. Ini kita kukus kue mojinya kurang lebih selama 40 menit di api sedang. Setelah dikukus kurang lebih selama 40 menit, angkat, kemudian biarkan sampai cukup hangat. Kalau sudah hangat, keluarkan adonan kue mojinya. Harusnya di atas alas kerja ini dibalur dulu dengan tepung mesena sangrai ya, disini aku lupa banget. Jadi nanti teman-teman dibalur dulu dengan tepung mesena. Kemudian di atas kue mojinya dibalur lagi dengan tepung mesena. Ini kita ulen ya adonan kue moji ini dengan tepung mesena sampai tepung mesenanya ini bisa membentuk suatu adonan yang kalis. Jadi kenapa tadi alas kerjanya harus kita alasi dulu dengan tepung mesena sangrai, supaya nggak lengket-lengket gitu ya teman-teman saat kita ngadonin kue mojinya. Sudah terbentuk seperti ini, kalau kita melar-melarin ini melar ya dan mulur seperti ini, tandanya kue moji sudah jadi, ini siap untuk kita beri isian. Kue moji ini mau aku jual seribuan, jadi kita tibang dulu adonannya. Disini berat total adonannya adalah 1124 gram, dan disini aku akan bagi menjadi 55 pisis. Maka 1124 gram, kalau kita bagi menjadi 55 pisis, berarti berat per adonannya sekitar 20 graman. Nah setelah dapat 20 gram seperti ini, kita melar-melarin kue mojinya, kemudian bisa kita isi selai stroberi. Disini untuk selai stroberinya aku pakai yang kilauan aja yang curah tanpa merek. Kemudian kita tutup kue mojinya seperti ini sampai rapat, nggak perlu bulat-bulat juga nggak apa-apa ya, yang penting selai stroberinya itu tertutup. Kemudian balur dengan tepung mesena yang sudah disangrai tadi. Kemudian kita siapkan kertas alas bolu, ini aku pakai ukuran kecil, diameternya sekitar 5 cm. Nah langsung aja kita taruh kue mojinya di atas alas kue roti seperti ini. Timbang lagi adonan seberat 20 gram, kemudian kalau sudah dapat 20 gram seperti ini, kita lebar-lebarin adonan kue mojinya. Nah kalau sudah lebar seperti ini, kita beri isian selai stroberi. Nah untuk selainya juga bisa teman-teman sesuaikan aja dengan selera masing-masingnya. Nah kalau sudah, kemudian tutup kue mojinya, kemudian balur ke dalam tepung mesena yang sudah disangrai tadi. Kemudian taruh di atas kertas alas roti mini. Selesai dibulat-bulatkan dan diberi isian, susun di dalam wadah donat seperti ini. Kemudian supaya makin menarik, disini aku sudah siapkan 3 saset bubuk gorio, kemudian dihancurkan bersama krim-krimnya juga. Nah kalau sudah menjadi serbuk seperti ini, langsung aja kita taruh di atas kue mojinya sampai selesai. Seperti ini hasilnya, kue moji isi selai stroberi siap untuk dinikmati atau dijual. Secara penampilan menarik banget ya, ini dijual dengan harga seribuan, dijamin deh laris manis banget. Nah saat dibelah ini mulur banget ya untuk kue mojinya tuh, karena tadi sudah kita ulen jadinya tuh lentur, lembut banget seperti ini. Dan terlihat ya, selai stroberinya cukup banyak, rasanya pun Masya Allah enak banget, manis, lembut, dijamin anak-anak sampai orang dewasa pasti suka. Dari modal kurang lebih 28.400 rupiah jadi 55 pisis, modal per pisisnya jatuh di 516 rupiah. Kita bisa jual dengan harga seribuan aja per pisisnya, atau bisa juga sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal lidara masing-masing. Resep kedua masih jadi favorit anak-anak sampai sekarang nih, moji coklat seribuan. Pertama kita buat untuk bahan balurannya dulu, siapkan 150 gram tepung aci atau kanji atau sagu. Kemudian sangrai tepung ini di api kecil. Ini kita aduk-aduk tepungnya sampai matang dan terasa ringan. Kalau sudah matang dan terasa ringan seperti ini, bisa dimatikan api kompornya. Kemudian biarkan dulu sampai dingin. Karena dijual seribuan, disini aku pakai wadah atau kertas bolunya mini. Ini kalau diukur diameternya sekitar 5 cm seperti ini. Sekarang kita buat untuk bahan mojinya, siapkan 500 gram tepung ketan putih, langsung aja masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 4 sdm gula pasir. Kemudian masukkan 1 saset serbuk minuman coklat, disini aku pakai merk coklatos. Lalu masukkan 600 ml air. Kemudian aduk dulu semua bahan ini sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, pastikan nggak ada lagi tepung yang mengumpal-gumpal ya. Nah kalau sudah, sekarang kita masukkan 1 sdm pasta coklat. Disini aku pakai merk Red Bell. Kita masukkan 1 sdm seperti ini. Kemudian aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada yang mengumpal-gumpal tepungnya. Misalnya masih ada yang mengumpal-gumpal, bisa disaring dulu ya. Ini karena sudah halus, sudah lembut seperti ini, tidak ada lagi yang mengumpal-gumpal. Langsung aja masukkan ke dalam wadah. Untuk wadahnya bisa diganti dengan loyang atau juga cetakan agar-agar yang penting ukurannya besar ya. Supaya adonan mojinya bisa cepat matang. Nanti sebelumnya aku sudah panaskan kukusan di api sedang. Kalau kukusannya sudah panas, masukkan adonannya. Kemudian kukus selama 30 menit. Setelah dikukus selama 30 menit, buka tutup pancinya. Kemudian angkat, biarkan dulu sampai hangat. Sambil menunggu hangat, cenderung dingin, alas kerja ini kita tabur dulu dengan tepung aci atau tepung kanji atau tepung sagu yang sudah disanggrai. Ini bertujuan supaya mudah ya nanti saat kita ulen. Nah ini adonannya sudah hangat ya, langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Pastikan hangat ya, atau enggak hangat kuku juga boleh. Karena kalau panas-panas diulen ini hasilnya bakal lengket-lengket banget dan susah untuk kita ulen. Jadi pastikan kita tunggu dulu sampai hangat kuku atau agak dingin juga boleh. Setelah adonannya agak hangat ya, boleh hangat kuku. Langsung aja kita tabur dengan tepung aci atau tepung kanji atau tepung sagu yang sudah disanggrai tadi. Ini kita balur keseluruhan adonannya, kemudian kita ulen nih sampai tidak lengket lagi di tangan. Misalnya adonannya terlalu lengket banget, adonan ini bisa kita tinggal dulu aja ya teman-teman. Kita tunggu sampai adonannya agak hangat kuku, atau bisa juga kita tunggu sampai adonannya ini cenderung dingin. Supaya bisa kita ulen ya, misalnya terlalu lengket banget bisa kita tinggal dulu aja. Kita tunggu sampai adonannya agak hangat kuku atau sampai cenderung dingin. Misalnya ada yang masih lengket, bisa kita tabur lagi dengan tepung yang sudah kita sanggrai tadi. Kemudian ulen-ulen lagi, sampai nanti adonannya tidak lengket lagi di tangan ya. Seperti ini hasilnya, sudah tidak lengket lagi di tangan dan sudah tidak terlalu lembek lagi. Sekarang kita timbang dulu adonannya. Nah ini berat total adonannya sekitar 1162 gram. Dan disini aku akan bikin sebanyak 65 pisis. Jadi 1162 gram kalau kita bagi menjadi 65 pisis, berarti berat per pisisnya sekitar 17,8 gram. Disini aku timbang berat adonannya 17 gram aja, karena timbangannya nggak ada koma. Jadi aku bulatkan aja jadi 17 gram. Kemudian kita lebar-lebarkan adonannya, kemudian isi dengan selai coklat. Disini aku pakai selai coklat yang kilauan aja yang murah meriah. Kemudian kita tutup nih kue mojinya seperti ini, sampai selai coklatnya tertutup. Kalau sudah seperti ini, bisa langsung kita masukkan ke dalam tepung yang sudah kita sanggrai di awal tadi. Kemudian kita bentuk bulat-bulat, nggak apa-apa, nggak terlalu bulat juga ya. Kemudian kita taruh di atas kertas bolu mini yang sudah kita siapkan tadi. Karena dijual dengan harga seribuan, jadi disini aku timbang seberat 17 gram aja. Misalnya teman-teman pengen jual dengan harga 2 ribuan, atau buat konsumsi sendiri, untuk ukurannya bisa diperbesar lagi aja. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah setelah kita timbang, kemudian isi dengan selai coklat. Kemudian tutup seperti ini, lalu masukkan ke dalam tepung aci yang sudah disanggrai di awal. Nah jadi nggak perlu terlalu bulat-bulat juga, yang penting selai coklatnya bisa tertutup dengan adonan kue mojinya. Kemudian balur dengan tepung aci yang sudah disanggrai. Kemudian taruh di atas kertas bolu mini yang sudah disiapkan tadi. Selesai dibulat-bulatkan semuanya, susun di atas wadah donat seperti ini. Kemudian supaya makin menarik lagi, di atasnya disini aku tabur dengan serbuk minuman coklat. Disini aku pakai merek coklatos. Kita tabur secukupnya aja seperti ini di atas kue mojinya. Di dadahku kebetulan penggemar mochi banyak banget. Pokoknya kalau ada yang jual mochi, pasti rame banget deh pembelinya. Apalagi kalau kita jual dengan harga seribuan kayak gini, insya Allah laris manis. Apalagi kalau dijual sekolahan ya, pasti anak-anak suka. Nah selesai kita tabur dengan bubuk coklatos. Ini masih sisa separuh lagi, ini bisa kita simpan aja. Nah ini dia mochi mini coklat siap untuk dinikmati atau dijual. Secara penampilan menarik banget ya, langsung aja yuk kita cobain. Selain tampilannya yang cantik dan menarik, saat dibelah pun ini kue mochunya benar-benar mulur banget. Dan untuk tekstur mochunya ini benar-benar masya Allah super duper enak banget. Empuk, lembut, kemudian selai coklatnya juga cukup banyak. Dijual seribuan, ini jamin laris manis. Dan insya Allah dari anak-anak sampai orang dewasa pasti suka. Dari modal kurang lebih 35.400 rupiah jadi 66 pisis, modal prepisisnya jatuh di 536 rupiah. Kita bisa jual dengan harga seribuan aja prepisisnya udah untung banget. Atau bisa juga sesuaikan dengan keinginan atau modal di darah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Wassalamualaikum Wr. Wb